Intro Sebagai mana amanat peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan dan MOU pengadilan agama Surabaya dengan SLB Karya Mulia nomor W13A1-2736-HM.01-5-2021 tanggal 25 Mei 2021 dalam pasal 2 disebutkan lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak Kegiatan kami kali ini adalah melakukan penterjemahan bahasa bagi penyandang disabilitas tunarungu. Kami berada di SLB Karya Mulia Surabaya Jalan Ahmad Yani nomor 6-9 Wonokromo Surabaya untuk pengambilan video bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas. Pengambilan video ini sedikit terhambat karena adanya pemberlakuan PPKM darurat dan pegawai SLB Karya Mulia sedang melaksanakan vaksinasi. Kami menyiapkan lokasi penyandang disabilitas tunarung. Kami menyiapkan lokasi yang cocok untuk pengambilan video. Beberapa hal kami komunikasikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelumnya, kami menyiapkan transkrip narasi yang akan diterjemahkan dan durasi video untuk menyesuaikan video asli dengan video bahasa isyarat. Dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas ini kami masih awam dan kami harus banyak belajar untuk memberikan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kami berkomunikasi tentang hal-hal yang terkait dalam pengambilan video. Mengingat masa pandemi COVID-19 ini diwajibkan menggunakan masker. Bagi penyandang disabilitas tunarung, selain menggunakan bahasa isyarat tangan, mereka juga melihat gerak bibir untuk memudahkan berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penadilan agama Surabaya, dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas, sementara kuantitas perkara terbanyak seluruh Indonesia, Kami berkomitmen untuk bekerja nyata dengan menegakkan hukum dan keadilan, serta memberikan pelayanan yang berkualitas. Biasanya kalau kita komital, apa, isyarat itu kita kan komital, itu kita sama gerak bibir, kalau nggak berkualitas. Kalau belajar, biasanya kita kan nggak pakai pelanggungan umum, kita nggak bisa pakai asbar. Jadi dia taunya, kita ngomong apa kan dari gerak bibir, misalkan ada orang yang ngomong nggak tahu syarat, dia memang nggak ada di gerak bibir, jadi dia terbiasa ngeliat berkirakan bibir. Jadi kalau itu kita pakai face shield, kalau ini kan nggak pakai masker, masker, jadi nanti aku sama komital yang menghubungi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku juga hidup ala asam, dan berlihatnya. Terima kasih telah menonton! Like, and comment. Kan jangan lupa subscribe itu nggak ada syaratnya sih, cuma paaf jat jari aja. Subscribe, like, and comment. Soalnya bahasa Inggris sih, soalnya. Alhamdulillah pengambilan video telah selesai dan berjalan lancar. Sekian dokumentasi bagian umum. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax